Intro Salam, Witsna Wira, Widayka Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serda POM Roby Bintapradila yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Witsna Wira, Widayaka, Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri kegiatan cerama pembekalan awal tahun 2024 di lingkungan TNI Angkatan Laut bertempat di Gedung Auditorium Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Acara dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan cerama diisi oleh Ustadz Haji Das Ad Latif yang dihadiri oleh seluruh PJU Mabesal Pangkotama wilayah Jakarta dan seluruh prajurit perwira Bintara, Tantama dan PNS di lingkungan Mabesal Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT Ada pun makna bersyukur antara lain bersyukur kepada Allah SWT bersyukur kepada diri sendiri, bersyukur kepada orang tua dan bersyukur kepada rekan-rekan sekitar Ujar Ustadz Haji Das Ad Latif dalam penyampaian ceramahnya Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin bertempat di lapangan hitam, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada upacara kali ini, Dirbin Gakum Puspomal Kolonel Laut PM Gokdin Gultong SHMSJ bertindak selaku inspektur upacara dan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS di jajaran Puspomal Dalam amanatnya Dirbin Gakum menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS Puspomal untuk selalu mematuhi pedoman netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada Prajurit TNI harus netral yaitu tidak memihak tetap teguh pada komitmen untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung guna mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI saat pemilu maupun pilkada Masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-61 korps wanita angkatan laut tahun 2024 cabang BS Jalasenastri Puspomal menggelar kegiatan capacity building bersama dengan seluruh prajurit Kowal Polisi Militer Wilayah Jakarta bertempat di Argo Wisata Gunung Mas, Cisarua, Bogor Kegiatan ini digagas langsung oleh ketua CBS Jalasenastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista dan diikuti oleh seluruh pengurus CBS Jalasenastri Puspomal, ASN dan PHL serta seluruh kowal polisi militer wilayah Jakarta Kegiatan capacity building kali ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan kerjasama serta membangun tim kerja yang solid dan kolaboratif serta sebagai sarana bertukar informasi dan saring pengalaman guna meningkatkan kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH memimpin acara pengukuhan jabatan Dirbin Rustamil serat terima jabatan Kasat Idik dan Kasat Litpam Puspomal yang diselenggarakan di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara jabatan Dirbin Rustamil diserahkan oleh dan Puspomal kepada Kolonel Laut PM Nurul Fata Lubis selanjutnya serat terima jabatan Kasat Litpam Puspomal sebelumnya dijabat oleh Kolonel Laut PM Deddy Priyowibowo SHNTR Hanla MM diserahkan kepada Kolonel Laut PM Ahmad Junaidi SAPNTR Hanla MM dan serat terima jabatan Kasat Idik Puspomal yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Laut PM Nurul Fata Lubis selanjutnya diserahkan kepada Kolonel Laut PM Deddy Priyowibowo SHNTR Hanla MM dengan adanya pengukuhan dan serat terima jabatan ini diharapkan dapat membawa perubahan dan penyegaran serta membawa semangat baru di lingkungan Puspomal Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal TNI Marinir Heri Indarto SEMM memimpin upacara serat terima jabatan Komandan Polisi Militer Lantamal III dari Kolonel Laut PM Ahmad Junaidi SAPNTR Hanla kepada Letkol Laut PM Wakil Komarudin SAPNTR Hanla bertempat di lapangan Mako Lantamal III, Gunung Sahari, Jakarta dalam amanatnya dan Lantamal III menyampaikan bahwa serat terima jabatan adalah hal yang wajar dalam dinamika suatu organisasi sebagai wujud generasi pengawak organisasi menuju yang lebih efektif, efisien dan modern dengan pengalaman penugasan yang beragam dan berjenjang diharapkan perwira yang memperoleh kesempatan dan kepercayaan mengemban jabatan akan mampu menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan mencakup dimensi yang lebih luas untuk itu perlu kerja keras dan kerja cerdas dalam melaksanakan tugas Menjelang peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2024 TNI Angkatan Laut melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan bertindak sebagai inspektur upacara yakni Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH acara berlangsung khidmat diawali dengan penghormatan kepada para arwah pahlawan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga serta penaburan bunga pada pusara yang berada di komplek Taman Makam Pahlawan Kalibata oleh peserta ziarah Upacara ziarah dan tabur bunga ini bertujuan untuk mengenang jasa dan meneladani jiwa patriotisme para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan NKRI khususnya mengenang pertempuran laut dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia Sesaat setelah ibadah sholat Jumat usai Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar kegiatan doa bersama yang diikuti oleh Ustadz Haji Saryono Ali diisi dengan tahtim dan tahtim dan tahtim dan tahtim dan tahtim dan pahlawan yang telah gugur saat pertempuran laut dalam membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Setiap laksanaan doa bersama dipimpin oleh Ustadz Haji Saryono Ali diisi dengan tahtim dan tahlil dan ditutup dengan doa Betapapun tajamnya pedang keadilan Ia tidak akan pernah memenggal kepala orang-orang yang tidak bersalah Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri sampai jumpa minggu depan Jalas Feva, Jaya Mahi